Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia Kali ini kita berkongsi satu sejarah baru negara Malaysia Buat paling pertamanya Nama-nama besar, jerung-jerung besar, naga-naga super besar Besar-besar-besar Akhirnya disiasat oleh SPRM Tahniah diucapkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Satu-satunya yang berani mengambil tindakan kepada jerung-jerung ini Beliau sungguh-sungguh memerangi rasuah dengan integriti Pentadbiran PM ke-10 yang berpaksikan kepada tata kelola dan memerangi rasuah telah mencipta rekod dalam siasatan terhadap tokoh-tokoh besar negara Awas kau jerung Nanti kena goreng Investigation untuk jerung-jerung ini Siasatan dahulu Hanyalah berfokus kepada ikan-ikan kecil Bilis-bilis Yang kini sudah berubah menjadi jerung-jerung besar Terlibat rasuah Kini juga disiasat Di bawah kepimpinan Siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Malaysia yang terbaik dalam sejarah Datuk Sri Anwar Ibrahim Malah Mirzan Mahathir pun sudah juga disiasat Kronisme dan nototisme berada dalam keadaan yang bergegar lutut Hahaha Oleh itu Oleh sebab itu Perintah notis telah disampaikan kepada Mirzan Mahathir Di bawah Seksyen 36 Kurungan 1 Kurungan B Akta SPRM 2009 Yang mengendaki beliau untuk mengisytiarkan segala aset dalam tempu masa 30 hari Disebabkan itu juga Keluarga Tundaim Zainuddin juga Dalam keadaan yang Hmm Agaknya meroyan lah kot Harap-harap tak meroyan ya Apabila Menara Ilham juga telah disita Menara Ilham milik keluarga Tundaim Bernilai 2.7 bilion juga Telah disita oleh SPRM Apa nak jadi kepada keluarga ini Kita tunggu sajalah Hmm Nampaknya keeguan Tundaim Zainuddin yang selama ini Sukar untuk dirobek Akhirnya koyak rabak Hal ini disebabkan keeguan Tundaim yang gagal mengisytiarkan aset Setelah 5 kali diminta oleh SPRM Akhirnya SPRM mencipta sejarah penguatkuasaan Apabila tokoh-tokoh besar dan anak bekas Perdana Menteri yang sebelum ini Nampak seakan-akan kebal dalam pentadbiran yang lepas kini sudah tidak lagi kalis daripada sebarang siasatan Mahupun pendakwaan Terbaik SPRM Terbaik Perdana Menteri Malaysia ke-10 Anwar Ibrahim Memang tepat sekali Beliau adalah Perdana Menteri yang mengamalkan Walk the Talk PM10 membuktikan bahawa dirinya Adalah seorang Perdana Menteri yang Tegas dalam memerangi rasuah Pecah mana Sakau-menyakau dan penyelewengan Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sianwar Ibrahim Terbaik dalam sejarah Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini Baru-baru ini muncul satu Berita yang viral Berkenaan dengan usaha Untuk membebaskan Datuk Sinajib Tun Razak Iaitu dengan mengumpul petisyen Sebanyak sejuta tanda tangan Persoalan pertama yang muncul Adakah tanda tangan itu adalah asli? Adakah tanda tangan itu jenuin? Adakah orang Betul-betul ada Sejuta orang yang mengharapkan Datuk Sinajib Tun Razak Dibebaskan Benarkah Bolehkah ada Satu juta Ahli UMNO Bersetuju untuk Najib dibebaskan Banyak persoalan boleh timbur Macam mana metode Untuk kumpul tanda tangan itu Sejuta orang itu bukan sedikit Ramai itu Jadi ada satu artikel Yang saya ingin kongsikan Petisyen sejuta tanda tangan Kepada Agung Harap-harap Semua tanda tangan Yang dikumpul adalah asli Ditulis oleh Sabudin.com Sabudin.com Sabudin.com.net Sebagai langkah susulan Selepas kecewa Kerana Najib Razak Tidak diberi pengampunan penuh UMNO Kini Mengorak Satu lagi langkah terbaru Untuk mengumpul Sejuta tanda tangan Di kelangan ahlinya Di seluruh negara Untuk dipersembahkan Kepada yang dipertuan Agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Sejuta tanda tangan Yang bakal Dipersembahkan itu Adalah Sebagai satu Rahiwan Kepada Agung Agar Baginda Sedia untuk Menimbangkan semula Keputusan Daripada lembaga Pengampunan itu Sebelum ini Dan menukarnya Kepada pengampunan penuh Arahan Mengumpul tanda tangan itu Diberikan Presiden UMNO Oleh Ahmad Zaid Amidi Dalam perjumpaan Dengan Ketua Kota UMNO Bagian yang diadakan Pada petang semalam Ini pada 5 hari bulan Februari punya Artikel Bermula hari ini Semua bahagian UMNO Dipahamkan Sudah mula Mengedarkan borang Kepada ketua-ketua Cawangan Untuk mereka Mengutip tanda tangan Daripada ahli Di cawangan masing-masing Borang yang sudah Ditanda tangan itu Dikatakan Dikendaki Dikembalikan semula Kepada semua Pejabat UMNO Bagian Sebelum 4.30 petang 8 Februari Yaitu hari ini Sudah cukup? Dengar kata Agak sukar Bermakna usaha Untuk mengumpul Sejuta terdatangan itu Hanya diberi tempu masa Selama 4 hari saja Macam mana Mau kumpul Satu juta terdatangan Empat hari Bolehkah dapat Sejuta itu? Harapnya Jika benar Berjadi kumpul Sejuta terdatangan nanti Terdatangan yang dikumpul Dan bakal Dipersembahkan Kepada agung itu Adalah terdatangan asli Daripada nama-nama Yang disenaraikan itu Janganlah pula Nama ahli saja Yang disenaraikan Tapi Mereka yang berkenaan Tidak pernah Pemenurunkan terdatangan Maksudnya Orang lain Akan mungkin Atau mungkin Ketujawangan saja Yang menandatangani Bagi pihak Mana-mana Nama yang disenaraikan itu Jangan begitu ya Sebab semua Tandatangan itu Hendaklah Dipersembahkan Kepada agung Ketua negara Yang kita semua Semua wajib setia Tidak boleh dirhaka Dan tidak boleh Berbuat dusta Persoalan lain Wajarkah pengumpulan Tandatangan ini dilakukan Apa dia punya Implikasi Apa kelebihan dia Sebagai pati Yang berada dalam kerajaan Kenapa UMNO Bertindak seolah-olah Mereka ini pembangkang Karena menghantar Petition Dalam bentuk Sejuta terdatangan Yang lebih berubah Desahkan daripada Luar kerajaan Kepada agung Patutkah Pati dalam kerajaan Berbuat demikian Selain itu Sebagaimana disebut Oleh Perdana Menteri Sebagaimana disebut Oleh Perdana Menteri Sendiri Keputusan Lembaga pengampunan Adalah muktamat Dan tidak boleh Dicabar di mana-mana Makamah Jadi Jika sudah muktamat Dan tidak boleh Dicabar Berarti Ia juga tidak boleh Dirayuh Jadi apa gunanya Semua ini Lagi pula Kalau semua Banduan yang Dipenjarakan Hendak dibebaskan Dengan cara Menghantar Petisyen Rayuan Dengan cara Dapat mengumpulkan Sejuta Ataupun sejumlah Tanda tangan Daripada penyokong-penyokong Sediri Lebih baik tutup saja Semua penjara Di negara ini Katanya Nanti Semua orang Yang dalam penjara Tidak buat Petisyen Rayuan Juga Kita sabu Di Nusim 5 Februari 2024 Ini betul-betul Saya pun fikir Kenapa Perlu dilakukan Apa Dia punya implikasi Kalau Durang Apa Faedah Durang Beli dapat Yakin Kan dapat Pengampunan Itu semualah Oke So Dan nanti Surah Rakyat Berkembang di channel ini Jangan lupa Tekan butang Subscribe Like dan share Bye-bye